Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadinin nabil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd Kepada Ibu Rektor yang terhormat Ibu Wakil Pakai Masker jadi kalau enggak pakai masker Yang saya hormati pula Ibu Wakil Rektor Ibu Wakil Rektor I dan II Ibu Rektor I dan III Dan Ibu Wakil Rektor II Dan seluruh Ibu-ibu anggota IKKU yang senantiasa kami hormati pula Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bermuajahah dalam majlis yang insya Allah penuh barokah Majlis silaturahim pagi ini Untuk memperarat tali silaturahim kita Tali ikatan persaudaraan kita antara sesama karyawati maupun istri karyawan unisula Semoga silaturahim ini senantiasa terjalin dan bisa memperarat kerukunan antara istri karyawan dosen maupun karyawati unisula Amin Allahumma amin Ibu-ibu sekalian tadi malam saya tanya ke Bu Susi apa temanya untuk besok Beliau menyampaikan bahwa tentang Quran Baik berbicara tentang Quran ini memang satu hal yang sangat luar biasa sekali Quran itu selain mujizat juga menunjukkan betapa adanya Allah SWT Karena Al-Quran ini sebelum diwahyukan kepada umat manusia Pernah ditawarkan kepada seluruh makhluk Allah Namun semuanya tidak ada yang berani membawa beban Al-Quran Dan hanya manusia yang membawanya Namun hal itu dikarenakan Karena Al-Quran itu merupakan satu amanah yang luar biasa Sehingga fadilah ataupun pahalanya pun luar biasa sekali Dikatakan oleh disampaikan oleh Abu Rairah bahwa Inal baita alladiyut silafil Quran Ittasa'a bi ahlihi Wa kathura khairihi Wa hadrojul mala'ikatu wa kharujat minhumul sayatin Jadi salah satu fadilah atau keutamaan Al-Quran itu menurut Abu Rairah adalah Ketika sebuah rumah itu dibacakan Quran di dalamnya Ini ittasa'a bi ahlihi Ittasa'a ini menjadi luas Luas itu maknanya umum Bisa jadi anggotanya banyak Anggota keluarganya banyak Luas rezekinya Dan lain sebagainya Dan wakathura khairuhu Dan menjadi banyak kebaik-kebaikannya di dalam rumah itu Dan ini yang penting lagi Wa kathura jul mala'ikatu Maka rumah itu akan dihadiri oleh para malaikat Ketika dibacakan Al-Quran Wa kharujat minhumus minhus sayatin Dan setan-setan yang ada di dalam rumah itu keluar Jadi Bapak Ibu Ini karena dilaf ya Mungkin Bapak-Bapak ada yang memperhatikan Apabila ingin rumah itu terkesan adem Kemudian ingin terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk syaitan Maka sering-seringlah dibacakan Al-Quran Karena salah satu fadilah Al-Quran itu bisa mengusir setan dari dalam rumah Sebaliknya pula Rumah yang tidak pernah dibacakan Ayat-ayat Allah Kitab-kitab Allah dalam hal ini adalah Al-Quran Maka akan menjadi sempit Loko itu sempit Sempit itu bisa sedikit Anaknya Atau sempit rezekinya Menjadi sempit keluarganya Wa khala khairuhu Dan kebaikannya di dalam rumah itu menjadi sedikit Berkurang Wa kharajah minhul malaikah Dan malaikat-malaikat di dalam rumahnya tidak nyaman Sehingga keluar dari rumah itu Dan sebaliknya Wa kharajahul sayatin Dan masuklah setan ke dalam rumah itu Maka Ibu-ibu sekalian Jika ingin rumahnya itu menjadi rumah yang berkah Yang dihadiri oleh para malaikat Dan ditinggalkan oleh para syaitan Itu dibacakan Al-Quran Ini disini istilahnya Pakai yud selafil Quran Dibacakan Al-Quran Artinya Tidak harus yang memiliki rumah itu yang membaca Apabila di dalam rumah itu Anggota keluarga tidak ada yang mampu Membaca Al-Quran dengan baik Bisa mendatangkan para Kori Bisa mendatangkan para hafid Untuk khataman Al-Quran Waktunya berapa kali yang paling bagus Menghatamkan Al-Quran Di dalam Ihya Ulamuddin itu disampaikan Memang salah satu adab membaca Al-Quran itu Dikhatamkan Penghataman Al-Quran yang paling baik itu adalah Satu hari satu malam Karena memang ulama itu berbeda Berbeda kekuatannya Jadi membaca Al-Quran itu yang Disesuaikan dengan kemampuannya Dan kemampuan ulama-ulama terdahulu itu berbeda-beda Ada yang menghatamkan Satu hari satu malam sekali Itu yang paling Nah ini Ibu-ibu sekalian berapa ini Dan kalau tidak satu hari satu malam Satu bulan sekali Estimasinya berarti satu hari satu Yus Atau di antara kedua Keutamaan tersebut Ada keutamaan lain Setiap pekan Setiap pekan Bisa satu kali Bisa dua kali dalam Satu pekan Nah ini Ibu-ibu Kira-kira berapa kali Menghatamkan Al-Quran One day one juice Luar biasa Berarti mendapatkan keutamaan Yang satu bulan Sekali Semoga istiqomah Semoga istiqomah Dan saya merasakan betul Ini pengalaman pribadi Pengalaman spiritual Pengalaman spiritual Tidak apa-apa Daripada tidak sama sekali Prof Waktu saya Urtama kali diminta Waktu itu Stata Guisir Pandeh Yang Dan Pak Zainutin Tinggal di asrama Saya juga diminta Membantu Program disitu Dan Diminta pula Untuk tinggal di asrama itu Yang sekarang menjadi pesantren Ya dari beberapa Teman-teman Sivitas ini Ada yang menceritakan Pengalaman-pengalaman Spiritual yang Tidak mengenakan Ada Apa ya Gangguan seperti ini Seperti ini Tapi saya mempunyai Prinsip memang Rumah itu Kalau sering dibacakan Al-Quran Itu insya Allah akan ada Dan Alhamdulillah Selama saya tinggal Disitu empat tahun Itu saya tidak pernah Mengalami Kejadian-kejadian Yang aneh-aneh Atau yang seperti Diceritakan oleh Teman-teman itu Sama sekali tidak ada Tapi prinsip saya Memang Saya tidak Tidak sampai Satu bulan Khatam ya Tidak kuat Tapi saya mencoba Untuk istiqomah Waktu itu Sehari itu Minimal Seperapat Jus Jadi setiap hari Empat hari Satu jus Sehingga Empat bulan Khatam itu Karena Karena Prinsip saya itu Istiqomah Imam Gulzali itu Pernah menyampaikan La khoyrofi khoyrin layadum Balsyarun layadum Khoyrun min khoyrin layadum Jadi kebaikan Tidak ada kebaikan Di dalam suatu Amal baik Yang tidak diistiqomahkan Justru keburukan Yang tidak diistiqomahkan Atau berhenti Dari keburukan Itu lebih baik Daripada kebaikan Yang tidak Berkelanjutan Atau tidak istiqomah Maka Ada satu Hatis yang mengatakan Istiqomah khoyrum min alfi Karomah Istiqomah itu Lebih baik Istiqomah khoyrum min alfi Karomah Istiqomah itu Jauh lebih baik Dibandingkan dengan Seribu Karomah Karomah itu apa? Karomah itu Adalah Kelebihan yang dimiliki Oleh walilah Atau kekasih Allah Yang tidak Dimiliki oleh Manusia pada umumnya Karikul adah Sesuatu yang Nulayani adat Kalau bahasa jawanya itu Kenapa Istiqomah itu Menjadi Memiliki Kelebihan Lebih dari Seribu karomah Jadi begini Amal ibadah Yang diterima oleh Allah itu kan Amal ibadah yang Ikhlas Amal ibadah yang Ikhlas Sedangkan untuk Mencapai keikhlasan Itu bukanlah Hal yang mudah Dalam mencapai Sebuah keikhlasan Itu perlu Adanya Pembiasaan Maka Ada sebuah Cerita Ya Seorang Santri itu Melihat Putra Kiyak Putri Kiyak Itu cantik sekali Sehingga Dia tertarik Untuk Memilikinya Tapi dengan sadar Diri bahwa itu Adalah putra Seorang Kiyai Dan dia Minder Cara bahasanya Minder Tapi dia tetap Berusaha Paling tidak bisa Melihatnya setiap hari Akhirnya Santri ini Ya Cukup cerdas Dia berpura-pura Menjadi Penjual Air Waktu dulu Itu kan Air itu Ya tidak mudah Untuk mendapatkan air Apalagi di tanah Arab Ya Nah Yang Tandu seperti itu Maka Ini Bekerja Menjual air Kepada Kiyai tersebut Mengambilkan air Setiap hari Mengambilkan air Setiap hari Sehingga dengan Cara seperti itu Dia bisa melihat Sitneng Atau putranya Kiyai tersebut Setiap hari Paling ya Malah kadang Agak Agak dapat bunuh juga Pas Isi kolah itu Melihat Putri Kiyainya Sedang mau mandi Begitu misalkan Jadi Alasannya Dia menjual Air kepada Sang Kiyai Adalah Supaya Bisa sering-sering Melihat putri Kiyai tersebut Sampai pada Akhirnya Karena Kiyainya ini Kiyai yang sangat Alim Maka dipanggil Santri itu Nang kesini Nang Dia panggil Saya itu sudah tahu Bahwa sebenarnya Kamu adalah Santri yang berpura-pura Menjual Air Supaya melihat Anak saya Kalau kamu ingin Mendapatkan anak saya Gampang Tidak usah berpura-pura Seperti itu Apa syaratnya Tanya gitu Syaratnya Kamu Solat berjamaah Di Masjidil Haram Selama 40 hari Berturut-turut Tanpa terputus Akhirnya Saya siap Saya siap Pak Yai Saya siap Saya akan Solat lima waktu Berjamaah Di Masjidil Haram Akhirnya benar ini Sang Satri Solat berjamaah Lima waktu Di Masjidil Haram Pada hari pertama Dia masih Niatnya masih tidak Masih di Dikotori dengan Keinginan untuk Meminang Putri Kiyai tersebut Agak terpaksa Sedikit-sedikit Hari kedua Masih sama Hari ketiga Masih sama Tapi sedikit Perlahan-lahan Niatnya Untuk solat itu Semakin Berubah Yang pada mulanya Diniati untuk Meminang Supaya mendapatkan Putri Kiyai tersebut Akhirnya semakin Hilang Semakin hilang Semakin hilang Setiap hari Semakin hilang Sampai pada akhirnya Dia lupa Tujuannya Kenapa dia Solat Harus Solat Jamaah Selama Empat puluh hari Di Masjidil Haram Akhirnya Sampai empat puluh hari Yang janjinya Kiyai itu Kalau kamu sampai Empat puluh hari Bisa istiqomah Solat Lima waktu Berjamaah Di Masjidil Haram Selesai langsung Saya nikahkan Dengan putri saya Akhirnya setelah Empat puluh hari Itu selesai Keluar dari Masjidil Haram Langsung digandeng Oleh Kiyai itu Ayo Kemana ini Sampai saya Diajak kemana Kan seperti Janji saya Kalau kamu mampu Solat jamaah Selama empat puluh hari Di Masjidil Haram Akan saya nikahkan Dengan putri saya Wah enak men Pak Kiyai Ngawur Saya solat jamaah Empat puluh hari ini Janjinya Allah itu Dimasukkan surga Kok hanya diterima Dijoli putri yang jenengan Wah saya enggak mau Pak Kiyai Dia malah lupa Lupa dengan tujuan awal Awalnya Nah inilah Seorang yang Pada mulanya Tidak ikhlas melakukan Sebuah ibadah itu Menjadi ikhlas Ketika diulang-ulang Dan ketika seorang Lupa tujuannya beribadah Itulah disitu titik Seorang itu mencapai Sebuah keikhlasan Artinya apa Untuk mencapai Titik keikhlasan Seperti itu Perlu pembiasaan Perlu istikomah Maka Membaca Quran itu Salah satu istikomah Istikomah itu Waktunya Sama Kadar ibadahnya Sama Kalau Dengan misalkan Baca Quran Satu juj setiap hari Istikomah Terus istikomah Saya yakin Kalau itu dilakukan Setiap hari Pada mulanya Anda ingin Ketika membaca Quran itu Supaya hatinya tenang Ketika ingin Supaya rezikinya Dilapangkan Supaya ingin mendapatkan Surga dan pahala Kalau itu terus-menerus Menjadi sebuah kebiasaan Maka Kita akan lupa Tujuan itu Ibu-ibu akan lupa Tujuannya Dan disitulah Titik keikhlasan Seseorang ketika Beribadah Maka saya Beribadah Membaca Al-Quran itu Istikomah Istikomah Dan itu merupakan Salah satu Ternyata salah satu Adab yang disampaikan Oleh Imam Guzali Di dalam kitab Ihya Ya membaca Quran itu Sesuai dengan Kekuatannya Dan kekuatan Para ulama Itu berbeda-beda Ada yang sehari semalam Khatam sekali Kalau tidak kuat 30 hari Khatam sekali Maka ada program One day One juice Di antara itu Juga ada keutamaan Sepekan sekali Satu pekan sekali Atau satu pekan Dua kali Nah begitu Itu Al-Quran Fadilah Al-Quran yang lain Selain tadi bisa Ini ya Membuat Suasana rumah Menjadi lebih indah Ini Kita bertafakur Kita kembali pada sejarah Bahwa setiap Nabi itu Memiliki mujizatnya Masing-masing Nabi Nuh Punya mujizat Kapal yang luar biasa Legendaris kapalnya Nabi Nuh Mampu memuat seluruh Umat yang taat Kepada ajarannya Kemudian ada Nabi Musa Ini yang lebih Masyur lagi Terkenal dengan Tongkatnya Yang bisa Menjelma Menjadi ular Sehingga Di Jawa itu Banyak Dulu orang-orang tua Itu kalau bikin Tongkat itu Kadang kan Pegangannya di Beri gambar Kepala ular Karena mungkin Mungkin ya Itu ada hubungan Tongkatnya Nabi Musa Itu bisa berubah Menjadi ular Dan yang lebih Spektakuler lagi Adalah Tongkatnya Nabi Musa Itu bisa membelah Lautan Ketika beliau Dikejar oleh Firkond dan Para Tentaranya Begitu juga Nabi Daud Punya pedang Yang sangat Tajam Dan terkenal sekali Kekuatannya Kegagahannya Nah Beberapa dari Mujizat Mujizat Nabi yang berubah Benda-benda itu Sebagian telah diabadikan Di Museum ya Di Turki Yang menjadi pertanyaan Apakah Mujizat-mujizat Benda-benda tersebut Itu masih memiliki Fungsi yang sama Seperti ketika Bada zamannya Nabi Kiro-kiro Tongkatnya Nabi Musa ini Jenengan Ambil Jenengan simpen Terus setiap kali Berangkat ke Uni Sula Itu dibawa Nanti kalau ada Rob di Kaligawi Terus dipukul Rob kehilang Atau membelah begini Itu kira-kira bisa Atau tidak Kalau bisa Ya kalau macet Dibelah Mobilnya Kemudian Menyingkir sendiri-sendiri Atau bagaimana Saya yakin itu Ya tidak mungkin bisa Kalau itu yang megang Kulauan Jenengan Karena beda Beda Empunya beda Begitu juga Pertanyaan Nabi Daud Apakah sampai sekarang Masih setajam dulu Apalagi kapalnya Nabi Nuh yang sudah Tidak ada Yang ada hanyalah Bekas-bekasnya Dan itu pun masih Menjadi perdebatan Tetapi Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. itu Memiliki mujizat Yang luar biasa Berupa Al-Qur Al-Quran Yang Al-Quran Ini sampai sekarang Masih bisa Bermanfaat Bagi umatnya Tidak ada Tidak ada Benda Barangnya Musabnya saja Tetapi Isi dan Kandungannya Masih bisa Diambil Atau Dipungut Pelajaran Dari dalamnya Ini Al-Quran Jangankan Belajar tentang Makna Atau isinya Membacanya saja Sudah dihitung Sebagai Ibadah Membacanya Jangankan Membacanya Bagi yang tidak bisa Membaca Mendengarkan pun Sudah Dihitung Sebagai Sebuah Pahala Dan ini Berlaku Sampai kapanpun Ini Al-Quran Maka Kita Sebagai umat Rasulullah S.A.W. itu Bersyukur sekali Karena kita Diwarisi Mujizat Dan masih Bisa kita Rasakan Fadilah-fadilahnya Sampai Sekarang Ini ada cerita Yang luar biasa Sekali dari Imam Ahmad Bin Hambal Atau yang disebut Imam Hambali Salah satu Dari Madaibul Arba'ah Yang Dianud Oleh Mayoritas Masyarakat Indonesia Beliau itu Suatu ketika Pernah bermimpi Bertemu dengan Allah S.W.T Kemudian Imam Ahmad Bin Hambal ini Bertanya kepada Allah S.W.T Ya Rab Maafdoluma Takorrobul Mutakor Mukarrobul Ilaika Wahai Tuhanku Apakah Sesuatu yang Paling Afdol Paling utama Apakah Utama-utamanya Sesuatu yang Bisa mendekatkan Orang yang Ingin Berdekat-dekat Denganmu Kola Allah menjawab Bikala Miya Ahmad Dengan Membaca Al-Qur Al-Qurban Jadi Al-Quran itu Adalah Afdoluma Takorrobul Muqarrobul Ila Allah Sesuatu yang Paling utama Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Ini diperoleh Imam Ahmad Melalui Mimpinya Ketika Kau bertemu Dengan Allah S.W.T Allah Maka Alhamdulillah Sekali Di Dei Uni Sula Ini Ada Tradisi Membaca Al-Quran Ya Baik Di Lembaga Atau Di Fakultas Masing-masing Kemudian Di Biro Ini Alhamdulillah Juga Istiqomah Semoga Dan Terus Semoga Istiqomah Kemudian Di LKP Itu Setiap Pagi Juga Ada Kataman Nanti Semuanya Tidak Ada Acara Bisa Mengikuti Dan Itu Yang Memimpin Para JGWH Jameah Kura Wal-Kufat Para Mahasiswa Yang Hafid-Hafid Setiap Jumat Sekitar Jam 10 Sampai Jumat Dan Itu Harapan Kami Semoga Bisa Istiqomah Sehingga Uni Sula Ini Menjadi Satu Rumah Ini Uni Sula Rumah Kita Baik Yang Khadrojul Malaikah Yang Di Dalamnya Dihadir Ribu Malaikat Wah Khadrojad Min Hush Sayatin Dan Setan Tidak Betah Di Dalam Uni Sula Sehingga Sivitasnya Itu Steril Dari Pengaruh Pengaruh Setan Sehingga Semuanya Bisa Beramal Baik Dengan Mudah Amin Allahumma Amin Sudah Berapa Menit Saya Tidak Saya Hitung Sampai Jam Berapa Bu Sampai Jam 11 Bu Maden Menghukum Ini Saya Lanjut Sedikit Ini Tentang Adab Membaca Al-Quran Karena Kita Semuanya Terutama Ibu-ibu Ini kan Rutin Setiap Agenda Ada Baca Al-Quran Maka Yang perlu Saya Sampaikan Adalah Adab Membaca Al-Quran Yang Pertama Saya Kutip Dari Ihya Ul-Muddin Yang Disampaikan Oleh Imam Al-Wazali Ada Sepuluh Adab Itu Tapi Ini Sebagian Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Kondisi Pembaca Jadi Ketika Membaca Al-Quran Itu Seorang Kori Harus Memperhatikan Kondisinya Kondisi Yang Bagaimana Yang Dianggap Beradab Ketika Baca Al-Quran Yang Paling Utama Adalah Berwudu Jadi Kalau Mau Membaca Al-Quran Itu Berwudu Kemudian Yang Kedua Tenang Tidak Mundar Mandir Misalkan Baca Al-Quran Ditinggal Kesana Kemari Yang Baik Itu Adalah Tenang Anteng Baik Berdiri Maupun Duduk Berdiri Boleh Ini Dalam Surat Al-Imran Ayat 191 Disebutkan Orang-orang Yang Ingat Allah Dalam Membaca Al-Quran Baik Dengan Duduk Maupun Berdiri Ini Ada Yang Memaknai Berdiri Itu Ketika Solat Tetapi Ada Yang Memaknai Secara Tekstual Dengan Cara Berdiri Artinya Membaca Al-Quran Juga Boleh Dengan Berdiri Tetapi Paling Baik Adalah Dengan Duduk Dan Tenang Seperti Kita Duduk Di Sini Seperti Ini Kemudian Yang Kedua Tadi Saya Singgung Sudah Disesuaikan Dengan Kemampuan Membaca Sesuai Dengan Kemampuan Ibu Tapi Yang Paling Baik Adalah Satu Hari Satu Malam Khattab Ini Jenengan Diamal Wah Ayo Repot Bapaknya Protes Bapaknya Protes Kapan Mendapatkan Pelayanan Pelayanan Dalam Misalkan Dipici Dipikinin Kopi Ramasa Malah Ngeleh Atau Kalau Satu Bulan Sekali Dengan Program Wande Wande Itu Sudah Bagus Semoga Istiqomah Yang Ketiga Di Antara Ada Membaca Al-Quran Adalah Tartil Tartil Ini Ibu Abbas Menyampaikan Ibu Abbas Ini Adalah Sepupunya Rasul Rasulullah Putranya Abbas Abbas Itu Pamanya Rasulullah Li Ana At Ida Zulzilat Wal Koriah Atatab Baruhuma Ahabu Ilayah Jadi Membaca Surat Ida Zulzilah Ida Zulzilat Wal Koriah Dan Ayat-ayat Surat-surat Pendek Lainnya Itu Dengan Cara Dihayati Maknanya Itu Lebih Menyenangkan Allah Lebih Disukai Oleh Allah Daripada Membaca Surat Al-Baqarah Wale Imran Tahdirun Dengan Cepat-cepat Dan Tergesa Tergesa Jadi Membaca Itu Dengan Tartil Apalagi Mau Apa Ini Mengangen-angen Kalau Mengangen-angen Apa ini Bukan Membayangkan Mengangen Mengharapkan Berandai Bukan Berandai Itu Kadang Hal-hal Yang Tidak Mungkin Menghayati Karena Namanya Buayati Ingat Namanya Sendiri Bunda Ini Luar Biasa Sekali Angen-angen Jata Amal Itu Kalau Orang Jawa Itu Menghayati Maknanya Tetapi Ada Imam Yang Mengatakan Bahwa Tartil Itu Tidak Harus Menghayati Karena Apa Fainal Ajami Fainal Ajam Allah Dilayabamu Ma'nal Quran Yustaha Bulaw Fil Quran Aidun Atartil Jadi Bagi Orang-orang Umum Yang Tidak Bisa Memahami Bacaan Al-Quran Secara Langsung Ketika Membacanya Maka Tetap Disunahkan Dengan Cara Tartil Dengan Cara Pelan Pelan Ini Cara Bacaan Yang Bagus Kalau Harus Kata Semalam Bagaimana Cara Tartil Maka Ini Ada Ini Bisa Dilakukan Oleh Para Hufat Hufat Itu Para Habit Quran Yang Memang Sudah Terbiasa Disemak Oleh Guru Dengan Cara Baca Yang Cepat Dengan Cara Haul Nenek Atau Kalau Orang Tua Itu Diadakan Khataman Quran Di rumah Itu Biasanya Kalau Yang Baca Para Hafid Hafid Al-Quran Itu Bacanya Sehari Rampung Itu Kan Cepat Walaupun Cepat Itu Mereka Tidak Meninggalkan Tajwid Maka Ibu Punya Kesempatan Untuk Belajar Seperti Mereka Dengan Cara Membiasakan Mereka Bisa Seperti Karena Biasa Orang Menghafal Al-Quran Itu Setia Baru Pasti Yang Terus Terus Itu Waktu Waktunya Kalau Saya Dulu Di Pondok Lihat Teman Teman Yang Menghafalkan Itu Berhenti Untuk Mandi Untuk Tidur Untuk Makan Selain Itu Baca Terus Terbiasa Bapak Ibu Sekalian Ibu Ika Kawini Kalau Sudah Terbiasa Membaca Al-Quran Nanti Akan Bisa Tartil Dengan Cara Yang Lebih Cepat Cepat Dalam Artian Itu Tidak Nawur Tidak Meninggalkan Kaedah Tajwid Ini Yang Keempat Dengan Menangis Menangis Dalam Membaca Al-Quran Itu Membarkan Salah Satu Adab Tetapi Menangisnya Ini Bukan Menangis Pura-pura Ini Menangis Karena Menghayati Mana Al-Quran Itu Pun Ada Batasan Batasannya Ada Batasan Menurut Imam Guzali Membaca Al-Quran Memang Disunahkan Dengan Cara Menangis Dengan Sampai Menangis Karena Hadisnya Seperti Itu Nabi Itu Pernah Bersabda In Al-Quran Nuziat Itu Al-Quran Itu Diturunkan Dengan Suasana Yang Mengharukan Menyedihkan Ketika Kalian Semuanya Membaca Al-Quran Maka Dengan Cara Suasana Hati Yang Sedih Pula Ini Ayat-ayat Yang Diturunkan Berkaitan Dengan Halal Yang Menyedihkan Berkaitan Dengan Perang Berkaitan Dengan Janji Janji Allah Di Akhirat Orang Yang Beramal Baik Itu Akan Dibalas Dengan Orang Yang Beramal Buruk Akan Dibahas Dengan Neraka Maka Ketika Kita Membaca Ayat-ayat Al-Quran Yang Berkaitan Dengan Hal Yang Menyedihkan Seperti Adab Itu Kita Disunahkan Untuk Menghayati Bahkan Sampai Meneteskan Air Mata Tetapi Ini Perlu Dicatat Tetapi Apabila Ayat tersebut Tidak Mengandung Makna Yang Menyedihkan Atau Tidak Mengandung Azabun Nuzul Yang Menyedihkan Itu Kita Utamakan Untuk Menjauhi Menjauhi Perasaan Sedih Apalagi Sampai Menangis Wailah Apabila Tidak Berhubungan Dengan Janji-janji Allah Yang Berupa Siksaan Dan lain Sebaginya Maka Maka Sebaiknya Engkau Menjauhkan Rasa Sedih Mengapa Demikian Karena Sesungguhnya Hazan Bersedih Dan Menangis Itu Adalah Bencana Yang Baling Orang Bersedih Itu Memengaruhi Segala Aspek Kehidupan Jendangan Bersedih Mengajar Pun Tidak Bisa Optimal Bekerja Tidak Bisa Optimal Orang Bersedih Itu Memengaruhi Banyak Hal Maka Terkadang Mohon maaf Di rumah Mungkin Suasana Keluarganya Sedang Menyedihkan Baik Itu Karena Ada Musibah Atau Karena Ada Pertengkaran Itu Dihati Ketika sedih Kita datang ke kampus Itu Bekerja Tidak Bisa Optimal Kesedihan Itu Akan Terus Membayangi Seseorang Maka Dikatakan Disini Fa'inal Halika Fa'inal Hazana Wal Buka'ah Itu Adalah Bencana Yang Paling Besar Maka Membaca Al-Quran Disunahkan Dengan Menangis Apabila Ada Kaitannya Dengan Hal-hal Yang Menyedihkan Atau Sejarah-sejarah Yang Menyedihkan Terkait Asbab Penyedihkan Apabila Tidak Ada Sejarah Atau Asbab Penyedihkan Dengan Hal-hal Yang Menyedihkan Ayat Atau Ayat Itu Tidak Mengandung Hal-hal Yang Menakut Maka Seseorang Itu Di Bersedih Maupun Apalagi Sampai Menangis Yang Selanjutnya Adab Membaca Al-Quran Adalah Diawali Dengan Ta'awud Dan Diakhiri Ketika Selesai Membaca Al-Quran Diakhiri Dengan Doa Salah Satunya Sodaq Allahul Adim Dan Diakhiri Dengan Sodaq Allahul Adim Dan Membaca Doa Allahum Marhamni Kalau Diihya Allahum Marhamni Bil Quran Itu Biasanya Di Akhir Al-Quran Itu Ditulis Di bawah Surat Anas Atau Allahum Marhamna Bil Quran Apabila Berjamaah Bacanya Itu Salah Satu Adab Salah Satu Adab Seseorang Membaca Al-Quran Ketika Selesai Membaca Doa Sodaq Terus Dilanjut Doa Allahum Marhamni Yang Terakhir Dibaca Dengan Suara Yang Keras Supaya Didengar Seseorang Dengan Catatan Supaya Didengar Seseorang Dan Orang Yang Mendengarkan Itu Bisa Membenarkan Apabila Ada Kesalahan Dalam Membaca Bukan Dikeraskan Itu Untuk Dipamer Dipamerkan Karena Membaca Fadilah Atau Keutamaan Membaca Al-Quran Secara Pelan Pelan Itu Dibandingkan Dengan Membaca Secara Terang Terangan Itu Seperti Fadilahnya Sodaqah Siri Dengan Sodaqah Secara Terang Terangan Sodaqah Itu Yang Paling Bagus Sodaqah Siri Sampai Istilahnya Kalau Anda Memberikan Dengan Tangan Kanan Jangan Sampai Tangan Kirimu Tau Itu Sodaqah Siri Nah Begitu Juga Dengan Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Dengan Pelan Dengan Siri Itu Fadilah Seperti Fadilah Ini Ketika Anda Sudah Yakin Bahwa Bacaan Anda Itu Insya Allah Benar Selama Membaca Tapi Kalau Anda Masih Merasa Bahwa Kadang Membaca Al-Quran Itu Banyak Terjadi Kesalahan Maka Diperkeras Saja Syukur Diperdengarkan Kepada Seorang Guru Sehingga Ketika Ada Bacaan Yang Salah Ada Yang Mengingatkan Demikian Yang Bisa Sampaikan Terkait Dengan Fadilah Anda Membaca Al-Quran Harapan Kita Semuanya Doa Kita Semua Semoga Kita Betul Digolongkan Oleh Aul Menjadi Orang Yang Ahli Al-Quran Dalam Membaca Walaupun Belum Bisa Menghafal Atau Memahami Dan Semoga Dengan Kebiasaan Kita Istiqomah Kita Dalam Baca Al-Quran Kita Kelak Walaupun Kita Belum Bisa Memahami Al-Quran Semoga Anak-anak Kita Yang Mewahresi Anak-anak Kita Dijajikan Oleh Allah Menjadi Ahli Quran Amin Allahumma Amin Ini Ditutup Dengan Dua Nanti Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Manikya Umiddin Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Ilahana Wa Ilahakun Ishay Angta Rabbuna Warabukun Ishay Angta Maqsuduna Wariduka Madlubuna Angta Rahman Angta Rahim Firlana Warhamna Jami'an Birahmatika Ya Rahman Rahimin Aulam Firlana Wali Walidina Warham Bukama Rabbawna Shigrah Allahumma Thafit Imanana Wannabir Kulubana Wasalimna Fidunya Walakhirah Allahumma Rabbana Subhanaka Allahumma Rabbana La Ilmalana Ilama Alamdana Innaka Angta Al-Alim Al-Hakim Madubu Alayna Innaka Angta Tawabur Rahim Wa Taqubal Mina Innaka Angta Samil Alim Allahumma Inna Ala Dikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Allahumma Rabbana Taqubal Mina Shulatana Wasyamana Waruku'ana Wasyudana Wa Kuudana Watadaru'ana Watakosu'ana Watakabudana Watamim Taksirana Ya Allah Ya Rabbal Alamin Rabbana Hablana Min Azwajina Waduryatina Kurta'ayuni Waja'alna Lil Mutaqlina Imama Allahumma Akhtimlana Bi khotimat Sa'adati Waja'alna Minalladhina Lahumul Husna Wajyadah Rabbana Adina Fit Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Waqina Adabana Rabbana Jannatam Al-Abrur Ya Aziz Ya Gufari Rabbana Alamin Wassalamuala Al-Syyidina Wa Maulana Muhammadin Nabi Al-Umi Wa Ala Al-Azihi Wa Shabihi Wabarokah Wassalam Subh'ana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yashifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Apabila ada Kurang lebihnya Mohon maaf Wa Allahul Muafiq Wa Wa Amin Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Al-Azihi